Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang sifat kolligatif larutan Pada soal kali ini, dikalah diketahui beberapa data Yaitu yang pertama, ada masa formamid Formamid itu adalah suatu Z Ini merupakan MT atau masa Z terlarut sebesar 7 gram Diketahui juga masa air atau MP nya itu 146,8 gram Tekanan uap jenuh larutannya adalah 31,2 mmHg Dan tekanan uap jenuh pelarutnya itu adalah 31,8 mmHg Dari data-data itu ditanyakan Tentukan berapakah masa molekul relatif dari senyawa formamid itu Nah mari kita kerjakan bersama-sama Untuk mencari masa molekul relatif atau MR dari Z formamid Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu Kita cari dulu fraksimal pelarutnya Atau XP nya dari rumus P sama dengan XP dikali dengan P0 P nya itu 31,2 XP nya kita cari P0 nya adalah 31,8 Dari sini akan ketemu nilai XP nya Dari sini akan ketemu nilai XP nya sama dengan 0,981 Setelah diketahui XP nya Di langkah kedua Di sini kita cari Mol seterlarutnya Atau NT Dari rumusnya XP XP itu sama dengan Mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol seterlarut Namun sebelum kita cari NT nya Kita perlu tahu dulu NP Dimana NP nya itu dari masanya air Jadi ini masa air dibagi dengan MR nya air Masa air nya 146,8 per 18 Hasilnya sama dengan 8,155 Nah kita masukkan berarti di rumus ini Ini XP nya 0,981 Sama dengan NP nya 8,155 Per 8,155 plus NT Kita kalikan silang Ini 0,981 Kali 8,155 plus NT Sama dengan 8,155 Ini hasilnya 8 plus 0,981 NT Sama dengan 8,155 Berarti ruas kiri dan kanan sama-sama kita kurangi dengan 8 Ini sisa 0,981 NT Sama dengan 0,155 NT nya ketemu 0,158 mol Seperti ini Nah setelah diketahui mol nya Baru di langkah ketiga Kita menghitung Masa molekul relatif dari Formamid nya Kita cari dari rumusnya mol Yaitu mol sama dengan Mol zat terlarut sama dengan Masa zat terlarut dibagi dengan MR Berarti kalau mau cari MR nya Ini masa zat terlarut dibagi Mol zat terlarut Masa nya 7 Mol nya adalah 0,158 Hasilnya sama dengan 44,3 gram per mol Sehingga terakhir dapat disimpulkan bahwa Masa molekul relatif dari Senyawa formamid Itu adalah 44,3 gram per mol Oke sekian jawaban untuk soal ini Semoga bisa membantu Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!